Intro Media sosial diramaikan dengan video momen pejuang Brigade Al-Qasam meledakan dan membakar kendaraan militer Israel. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 20 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pejuang Palestina tersebut melakukan penargetan pada kendaraan Ukraina di medan pertempuran di timur kota Rafa, selatan Jalur Gaza. Serangan tersebut membuat militer Israel kemudian meninggalkan salah satu kendaraan bulldozer, D-9-nya begitu saja. 24 jam setelah serangan bulldozer, pejuang Hamas mengibarkan bendera di atas kendaraan tersebut. Pejuang itu lalu menuangkan bensin dan membakar bulldozer tersebut. Sementara itu Brigade Al-Quds mengindikasikan bahwa kendaraan militer IDF menjadi sasaran dengan alat peledak yang telah disiapkan sebelumnya. Serangan itu diklaim menyebabkan adanya korban jiwa secara langsung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Di Indonesia